Sengketa lahan yang menyeret Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bajar dengan tergugat anak Rizula dan Treswati Lani Susatya di Pengadilan Negeri Martapura Kamis kemarin menghadirkan saksi dari penggugat. Namun, saksi tidak mengetahui terkait sertifikat ganda karena hanya diberikan peta bidang tanah dari BPN. Sidang lanjutan sengketa lahan di Jalan Ahmad Yani, kilometer 16,700 dengan tergugat Treswati Lani Susatya dan BPN Kabupaten Bajar di Pengadilan Negeri Martapura Kamis kemarin. Memasuki agenda mendengarkan saksi yang diajukan penggugat anak Rizula. Saksi yang merupakan mantan RT di wilayah bersengketa mengaku hanya menerima berkas dari Badan Pertanahan Nasional Banjar yang berisi pemetaan bidang tanah di wilayah tersebut. BPN sebagai tergugat sempat menanyakan kepastian batas tanah kepada saksi yang merupakan Ketua RT sejak tahun 70 hingga 96. Sementara itu penggugat yang diwakili kuasa hukumnya ASPI menolak berkomentar kepada awak media terkait keakuratan saksi yang dihadirkan. Sementara itu tergugat Treswati Lani Susatya kecewa lantaran tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik tanah yang menjadi objek sengketa. Kami tadi sangat kecewa ya kan karena saksi yang dihadirkan itu mengatakan bahwa beliau itu RT di lokasi tapi tidak jelas ya kan dan mereka itu tidak mengetahui apapun data pun tidak ada ya kan kami sangat yakin dan percaya karena penggugat tidak punya legal standing menurut kami kan karena AJB-nya tidak ada tidak bisa dibuktikan kalau AJB tidak ada bahkan kami mendapat surat dari keterangan dari samat jadi kecamatannya tidak ditemukan bahwa ada akte jual beli jadi berarti si orang ini Haji Yusuf ini tidak pernah menjual dengan aliansa alih ini. Sengketa tanah dinilai karena ulah oknum BPN yang menerbitkan dua sertifikat di lahan yang sama. Pemilik sertifikat nomor 1232 mengklaim posisi tanah berada di 16,700 km. Namun BPN juga mengeluarkan sertifikat nomor 2525 di lahan tersebut. Dari Banjarmasin, Suhardian, Ainews melaporkan.